Konsep jiwa terpilih adalah gagasan yang mendalam dalam berbagai tradisi spiritual dan mistis, mengacu pada jiwa yang diakini memiliki misi atau tujuan khusus dalam kehidupan mereka. Istilah ini seringkali dipakai untuk menggambarkan individu yang tidak hanya memiliki potensi spiritual yang luar biasa, tetapi juga menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan jiwa lainnya. Fenomena ini mengunculkan pertanyaan penting, mengapa jiwa terpilih harus mengalami ujian yang demikian berat? Dalam banyak tradisi, tantangan ini dianggap sebagai bagian dari persiapan spiritual untuk menjalankan tugas-tugas yang lebih besar, dan proses ini seringkali diartikan sebagai cara untuk mematangkan dan menguatkan jiwa dalam menghadapi peran spiritual yang signifikan. Ujian berat yang dihadapi oleh jiwa terpilih tidak hanya berkaitan dengan aspek karma atau perbuatan masa lalu, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk pembersihan, penyucian, dan pengembangan karakter. Dengan melalui tantangan ini, jiwa tersebut belajar untuk menghadapi kesulitan dengan ketahanan dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Untuk mengatasi tantangan tersebut, bimbingan spiritual memainkan peran penting. Meditasi, bimbingan dari guru spiritual, dan keterlibatan dalam komunitas spiritual adalah beberapa cara yang dapat membantu jiwa terpilih tetap fokus dan termotivasi. Dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi alasan dibalik tantangan-tantangan ini serta memberikan panduan praktis tentang bagaimana mengatasi ujian-ujian tersebut dengan dukungan spiritual yang tepat. 1. Misi Spiritual Yang Lebih Besar Jiwa terpilih seringkali diakini memiliki misi spiritual yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jiwa lainnya. Seperti menyebarkan kebijaksanaan, melakukan penyembuhan kolektif, atau mentransformasi energi spiritual di dunia. Misi ini biasanya melibatkan tugas-tugas yang kompleks dan menuntut, yang memerlukan kemampuan dan kesadaran tingkat tinggi. Untuk mempersiapkan jiwa menjalani peran besar ini, diperlukan berbagai ujian dan rintangan. Tantangan ini bertujuan untuk menguji kekuatan dan ketahanan jiwa, serta untuk mematangkan dan memperkuat kapasitas jiwa dalam menjalankan tugas-tugas spiritual yang lebih besar. Ujian-ujian yang dihadapi oleh jiwa terpilih seringkali dianggap sebagai bentuk persiapan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dalam banyak tradisi spiritual, proses ini dianalogikan dengan latihan berat yang dilakukan oleh atlet untuk mempersiapkan kompetisi besar. Seperti halnya atlet yang harus melewati pelatihan intensif untuk siap menghadapi pertandingan, jiwa terpilih juga harus menghadapi tantangan berat untuk mempersiapkan diri menjalankan misi spiritual yang penting. Melalui pengalaman menghadapi berbagai ujian, jiwa terpilih belajar untuk mengatasi stres dan kesulitan dengan lebih baik. Proses ini memungkinkan jiwa untuk mengembangkan keterampilan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk sukses dalam misi spiritualnya. Dengan cara ini, tantangan yang dihadapi tidak hanya berfungsi sebagai ujian tetapi juga sebagai proses pembelajaran dan pertumbuhan. Yang akhirnya mempersiapkan jiwa untuk memenuhi perannya yang lebih besar dalam menjalani misi spiritualnya. 2. Proses Pembersihan dan Penyucian Tantangan yang berat seringkali dianggap sebagai proses pembersihan dan penyucian jiwa dalam banyak pandangan spiritual. Konsep ini berakar pada keyakinan bahwa setiap jiwa membawa beban karma atau sisa-sisa energi negatif dari kehidupan sebelumnya. Ujian dan kesulitan yang dihadapi oleh jiwa terpilih berfungsi sebagai mekanisme untuk membersihkan energi-energi negatif ini dan memperbaiki karma yang ada, memungkinkan jiwa untuk menyelesaikan siklus karmanya dan melanjutkan perjalanan spiritual dengan lebih murni. Proses pembersihan ini penting untuk mengatasi dan menghilangkan segala bentuk penghalang yang dapat menghambat perkembangan spiritual. Misalnya, seseorang yang menghadapi kesulitan finansial mungkin sebenarnya sedang menjalani proses untuk mengatasi keterikatan terhadap materi dan mengembangkan sikap yang lebih bersyukur. Dalam hal ini, tantangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ujian, tetapi juga sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, sehingga jiwa dapat menuju kondisi spiritual yang lebih bersih dan murni. Melalui pembersihan ini, jiwa terpilih diberi kesempatan untuk mengatasi berbagai aspek negatif dan memperbaiki energi mereka, mengfasilitasi pertumbuhan dan transformasi spiritual yang lebih mendalam. Dengan demikian, proses ini membantu jiwa untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan kesiapan yang lebih baik dalam menjalankan misi spiritual yang lebih besar. Ujian dan tantangan yang dihadapi menjadi bagian integral dari perjalanan menuju pencerahan dan kemurnian spiritual. 3. Pengembangan karakter dan kekuatan Menghadapi tantangan berat memberikan kesempatan yang signifikan bagi jiwa terpilih untuk mengembangkan karakter dan kekuatan batin. Kesulitan seringkali memaksa individu untuk menggali potensi tersembunyi dan berhadapan langsung dengan ketakutan serta keterbatasan pribadi. Dalam proses ini, jiwa belajar untuk tetap teguh dan bertahan meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan. Pengalaman-pengalaman ini mendorong jiwa untuk menemukan kekuatan dari dalam dirinya sendiri dan membangun karakter yang lebih kuat. Proses pengembangan diri yang mendalam ini mengajarkan jiwa terpilih tentang ketahanan, keberanian, dan keteguhan hati. Menghadapi tantangan dengan cara yang efektif memungkinkan jiwa untuk menjadi lebih siap dalam menjalani peran spiritual yang lebih besar di masa depan. Pengalaman ini juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kemampuan jiwa dalam mengatasi berbagai rintangan yang mungkin muncul dalam perjalanan spiritualnya. Selain itu, tantangan yang dihadapi juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti empati, kesabaran, dan kebijaksanaan. Nilai-nilai ini sangat berharga dalam misi spiritual mereka, karena membantu jiwa untuk tidak hanya bertahan dalam perjalanan yang penuh rintangan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang lebih berarti kepada orang lain. Dengan demikian, proses pengembangan karakter dan kekuatan batin merupakan bagian integral dari perjalanan jiwa terpilih menuju pencapaian spiritual yang lebih tinggi. Empat, pembelajaran dan pengetahuan Tantangan yang dihadapi oleh jiwa terpilih seringkali merupakan sumber pembelajaran dan pengetahuan yang mendalam. Ketika jiwa menghadapi kesulitan, ia memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan, eksistensi, dan hubungan antara manusia dan alam semesta. Pengetahuan ini tidak hanya memperkaya jiwa secara pribadi, tetapi juga memberikan kemampuan untuk membimbing dan membantu orang lain dalam perjalanan spiritual mereka. Melalui proses ini, jiwa terpilih dapat mengembangkan kemampuan untuk menyampaikan ajaran dan bimbingan kepada orang lain, membantu mereka dalam menghadapi tantangan mereka sendiri. Dengan kata lain, pengalaman pribadi dalam menghadapi kesulitan menjadi alat untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan memperluas pemahaman spiritual kolektif. 5. Menemukan dukungan spiritual Menghadapi tantangan berat seringkali memerlukan dukungan dan bimbingan yang tepat, terutama bagi jiwa terpilih yang tengah menjalani perjalanan spiritual yang menuntut. Salah satu bentuk dukungan yang sangat efektif adalah meditasi dan kontemplasi. Meditasi membantu jiwa untuk menemukan kedamaian batin dan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang tantangan yang dihadapinya. Melalui praktik ini, jiwa terpilih dapat merenungkan makna dari ujian yang dihadapinya dan merumuskan cara-cara untuk menghadapinya dengan lebih baik. Sementara itu, kontemplasi memberikan kesempatan untuk merenung secara mendalam tentang tujuan spiritual dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Selain itu, bimbingan dari guru spiritual atau mentor berpengalaman dapat memberikan panduan yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan spiritual. Guru spiritual tidak hanya membantu memahami ujian yang dihadapi tetapi juga menawarkan perspektif berbeda dan strategi praktis untuk mengatasinya. Komunitas spiritual yang mendukung juga memainkan peran penting, menawarkan rasa persaudaraan, dukungan emosional, dan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Komunitas ini seringkali menyediakan sumber daya tambahan seperti kelompok diskusi dan kelas spiritual yang bermanfaat. Praktik spiritual, seperti doa dan ritual, juga dapat memperkuat motivasi dan membantu proses penyembuhan. Terakhir, Menjaga keseimbangan fisik, emosional, dan mental dengan pola makan sehat, olahraga, dan istirahat yang cukup sangat penting untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Kesehatan yang baik mendukung stamina dan ketahanan yang diperlukan dalam perjalanan spiritual yang menantang. Tantangan berat yang dihadapi oleh jiwa terpilih bukanlah tanpa alasan. Mereka seringkali merupakan bagian integral dari perjalanan spiritual yang lebih besar, dirancang untuk membentuk, membersihkan, dan mempersiapkan jiwa untuk peran yang lebih besar di masa depan. Dengan bimbingan spiritual yang tepat, dukungan dari komunitas, dan praktik-praktik yang mendukung, jiwa terpilih dapat mengatasi ujian ini dan berkembang menjadi individu yang lebih kuat dan bijaksana. Proses ini, meskipun penuh dengan kesulitan, adalah bagian dari perjalanan transformasi yang lebih besar dan memungkinkan jiwa untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi, siap untuk menjalani misi spiritual yang lebih besar dan memberikan kontribusi positif bagi dunia. Terima kasih telah menonton!